Intro Ratusan warga Kelurahan Majalengkawetan, Kecamatan Majalengkakota, Kabupaten Majalengkak digegerkan dengan korban yang terletak di Kalicitangkurak. Warga berbondong-bondong ingin menyaksikan korban, yaya 34 tahun, penduduk Majalengkawetan yang sudah tidak bernyawa. Proses evakuasi sempat mengalami kesulitan karena jalan yang sempit menuju lokasi korban meninggal dunia. Warga yang dibantu TNI dan Polri mengevakuasi korban menuju rumah duka di jalan Jati Sampai, Gang Misna Majalengkawetan. Korban yang kesariannya tukang sampah keliling ke rumah warga, sedianya membantu menebang pohon kelapa dengan warga tetangga. Korban menemui para penabang pohon dan membantunya menarik pohon dengan tambang yang sudah disediakan. Namun naas bagi yaya, hasil tebangan pohon kelapa sepanjang 15 meter menimpa kepala bagian belakang. Hasil pemeriksaan dokter Puskesmas Majalengkawetan, korban mengalami retak di bagian tengkorak kepala belakang sebelah kanan sehingga mengakibatkan pendarahan bagian telinga dan hidung. Suasana duka menyelimuti keluarga korban, isak tangis menyelimuti rumah kediaman yaya dan menyedot perhatian masyarakat setempat. Edward Rispendi, Kabupaten Majalengkawetan, Jawa Barat, melaporkan untuk CTV Network.